Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Harimau Sumatera ini mengalami luka di bagian kepala yang cukup dalam, diduga akibat benda tajam. Harimau langsung dibawa ke kantor Taman Nasional Gunung Leser Tapak Tuan untuk dilakukan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan dengan melibatkan tim dokter hewan BKSDA. Besar kemungkinan memang saat wajib, saat yang berkongsi dengan warga. Bukan hanya pengobatan luka, kita juga melakukan beberapa penyelitian lainnya, terutama terkait penyakit-penyakit yang kita curigai, seperti penyakit CDV, karena di mana kita lihat ada sedikit perubahan perilaku pada saat wajib, tidak takut dengan keberadaan manusia. Hingga saat ini, Harimau Sumatera tersebut masih dilakukan perawatan medis hingga dua minggu ke depan di kantor Taman Nasional Gunung Leser Tapak Tuan. Dari Aceh Selatan Provinsi Aceh, Ihdar Ivan, Ainyus Melaporkan.